Musreka RKPD Kabupaten Kedal tahun 2024, pada hari ini, Selasa 28 Barat 2023, Dua. Musreka RKPD Kabupaten Kedal, Dua. Musreka RKPD Kabupaten Kedal, dan yang bisa dihormati para jamat sekabupaten Kedal. Pokok-pokok pikiran DPRD ini sangat banyak sekali mas, di tahun 2024 yaitu menjadikan kendaraan sebagai smart city dan tentunya pokok-pokok pikiran DPRD ini dirangkum dalam SIPD tersendiri, di mana setiap anggota DPRD turun ke DAPIL, ke daerah pemilihan, ke masyarakat itu, kita kemarin itu ada sekitar 800an lebih item yang diusulkan oleh masyarakat. Pada prinsipnya itu adalah banyak masukan-masukan dari proses kelanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten Kedal, banyak dari sisi infrastruktur, juga sumber daya manusia yang harus selalu ditingkatkan di Kabupaten Kedal.